Tetap kita rukun, tetap kita berteman, tetap kita nyapa Karena ada pepatah mengatakan Satu teman Eh seribu teman Kurang banyak Satu musuh sudah kebanyakan Halo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk teman-teman semuanya Dimana Anda berada Siang hari ini Ada Sebuah motor Yamaha Yamaha Kripton Posisinya Mati Datang tadi disurung Disurung untuk Menghidupkan Mesin yang Motornya yang mati Tapi ini Motor Mengalami Penderitaan yang Luar biasa Semuanya badannya di protoli Tidak ada Sayap yang menempel di Motor ini kecuali hanya sepakbur Motor ladangan Oke bro Motor ini sudah Bunyi Ternyata untuk Permasalahnya Ada di Perkabelan Motor ini Memang sudah Hancur Merotoli Tapi masih Bersyukur Saya sebagai mekanik Masih bersyukur Masih dipercaya Untuk Memperbaiki Motor yang Walaupun sudah Posisinya sudah Seperti ini Lain Gak bisa ngomong Karena memang Mekanik Atau Bengkel Mau gak Harus Sanggup Memperbaiki Motor yang Perlu diperbaiki Contohnya Seperti ini Tidak ada istilah Mekanik Bengkel Terus Tidak sanggup Dirujuk Kemana Enggak Harus Dipaksa Harus bisa Maka Disini Dibutuhkan Kita Sebagai Mekanik Teman-teman Mungkin juga Yang sudah Jadi mekanik Dibutuhkan Untuk Sering-sering Berteman Dengan Teman-teman Yang mungkin Sesama Mekanik Untuk Tukar Pengalaman Ilmu Jadi Kita Berusaha Usaha Bengkel Itu Tujuannya Adalah Disaling Kita Usaha Juga Menambah Teman Jangan Sampai Malah Menambah Kecemburuan Tidak Rukun Saingan Silahkan Saingan Tapi Bersaing Sehat Tetap Kita Rukun Tetap Kita Berteman Tetap Kita Nyapa Karena Ada Bepatah Mengatakan Satu Teman Seribu Teman Kurang Banyak Satu Musuh Sudah Kebanyakan Oke Oke Bro Ini Permasalahan Ada Di Kabel Ini Sudah Selesai Ternyata Untuk Permasalahan Ini Ada Kabel Dari CDI Yang Terputus Ini Saya Sabung Ini Tadi Istilahnya Kalau Jawanya Itu Gayuk Gayuk Tuno Kadang Nyambung Kadang Tidak Kadang Nyambung Bisa Bunyi Ketika Dia Tidak Nyambung Tidak Bunyi Ya Dia Nyambung Tapi Tidak Seperti Itu Ternyata Ini Ada Yang Terputus Bermasalah Di Perkabilan Kabel Hitam Ini Kabel Masak Perlu Dimengerti Ya Bro Untuk Jenis Montor Ini Montor PGR PGJR Atau Juga Ada Di Honda Itu Ada Istilah Pengapian DC Kalau Jenis Seperti Ini Pengapian DC Yang Kedua Ada Pengapian AC Pengapian DC Contohnya Ini Motor VK Ini Atau Motor Karisma Kalau Honda Pengapian DC Itu Adalah Pengapian Yang Arusnya Bolak Balik Maksudnya Bolak Balik Itu Dia Awalnya Dari Sepul Kemudian Kalau ini Kabel Dari Sepul Kabel Putih Setelah Itu Dari Sepul Langsung Ke Kiprok Warnanya Putih Ini Pengcesan Setelah Dari Kiprok Keluar Warna Merah Sebagian Ada Yang Di Aki Ada Warna Merah Yang Satu Ini Di Aki Sebagai Pengecasan Yang Satu Lagi Masuk Ke CDI CDI Warnanya Sudah Beda Tujuannya Untuk Ke Aki Aki Fungsinya Untuk Membantu Pengapian CDI Yang Ke Koil Kemudian Ke Busi Maka Bagi Teman Teman Yang Punya Motor Seperti Kalau Honda Subrake 125 Ya Kemudian Karisma Kemudian Seperti Tigero Yang Motor Laki Kalau Yang Motor Suzuki Seperti Smash Kalau Yamaha Seperti VEGAJET RTG Air Itu Diusahakan Motor Harus Ada Aki Yang Sehat Minimal Bisa Untuk Mobil Tidak Harus Dengan Starter Minimal Untuk Bel Bisa Karena Apa Untuk Membantu Pengapian Yang Ada Di CDI Biar CDI Tidak Gampang Kalah Atau Giprok Gampang Kalah Biasanya Yang Sering Terjadi Itu Di Motor Smash Motor Smash Tidak Ada Akinya Biasanya Lambat Bulan Lambat Tahun Yang Kalah Kalau Enggak CDI Atau Giprok Maka Supaya Disarankan Dikasih Haki Kecuali Motor Yang Harusnya DC Seperti Grand Seperti Supra X Standar Supra Fitnyo Itu Dia tidak Perlu Mengasih Haki Kasih Haki Karena Dia Harus DC Artinya Harus DC Itu Dia Dari Sepul Kemudian Dia Langsung Ke CDI Dari Sepul Langsung Ke CDI Tapi Kalau Arus DC Dari Sepul Ke Kiprok Dulu Baru Ke CDI Kiprok Sebagian Ada Di Aki Dia Aki Membantu Ke CDI Tapi Kalau Arus DC Dia Dari Sepul Langsung Ke CDI Kemudian Sebagian Ada Di Kunci Kontak Sebagian Ada Langsung Ke Koil B Bro Mudeng Apa Mubeng Bro Insya Allah Faham Yang Jelas Kalau Untuk Pengapian Ya Pengapian Ya Cuma Ada Dua Ada Arus AC Dan Arus DC Itu Seperti Kalau Arus DC Seperti Tadi Arus AC Ya Juga Seperti Tadi Nah Ini Sudah Bisa Bunyi Bro Bisa Tes Terlebih Dahulu Langsung Hidup Pantal Ayam Langsung Hidup 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 Oke Bro Seperti Itu Pembahasan Tentang Masalah Perkabelan Semoga Semoga Bisa Bermanfaat Tidak Mungkin Ini Tidak Untuk Memahas Perkabelan Tidak Terlalu Banyak Banyak Terlalu Mendetail Karena Biasanya Yang Sering Terjadi Yang Dulu Pernah Saya Alami Ketika Belajar Perkabelan Ketika Guru Menjelaskan Bukannya Nambah Jelas Justru Tidak Menjadi Jelas Ketika Guru Menerangkan Bukannya Nambah Terang Justru Malah Tidak Semakin Terang Semakin Malam Semakin Gelap Semakin Tidak Jelas Semakin Tidak Terang Karena Memang Perkabelan Ini Dia Perlu Satu Persatu Lapis Dabit Lapis Sedikit Dabit Sedikit Ya Tidak Langsung Dibelikan Bruk Semuanya Melainkan Sedikit Sedikit Demi Sedikit Kemudian Dipahami Kalau Bisa Paham Tambah Lagi Kalau Belum Paham Pahamkan Bulum Yang Pertama Oke Bro Terima Kasih Atas Perhatian Silakan Tanya Tanya Boleh Di Kolom Komentar Semoga Bisa Bermanfaat Saya Tunggu Like Komen Serta Subscribenya Bagi Yang Belum Subscribe Semoga Teman Teman Semuanya Diberikan Kesuksesan Terima Kasih Atas Dukukannya Dan Kunjungannya Apabila Ada Salah Salah Kata Dari Saya Mohon Maaf Akhir Koli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh